Di sisi lain pasca perceraiannya dengan Marcelino Lefran, Dewi Rezar pun secara terbuka mengakui jika dirinya kini memang telah menjalin hubungan asmara dengan seorang warga negara asing. Meski keduanya telah saling mengenal selama dua tahun, namun nyatanya Dewi dan sang kekasih baru saja menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun terakhir. Ya namanya Ethan. Ethan orang Kanada, tapi dia kerja di Cina, di Beijing. Iya. Anak-anak aku kan udah kenal sama Ethan. Kemarin sih jalan bareng sama anak-anak aku. Marcel juga udah kenal kok. Mereka senang-senang aja main. Ethan juga kan baik. Ethan juga udah punya anak, ya kan? Ethan juga divorci. Jadi anaknya dia kenal sama anak-anak aku. Aku tidak target, oh besok nikah atau bulan depan atau tahun depan gitu. Karena pernikahan itu kan sebuah kontrak legal ya. Jadi aku belum kepikiran sampai sana, kita belum kepikiran sampai sana. Dan jadi buat aku, kita jalanin aja secara santai.